Hei 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 para pemirsa Evo Nesen TV, hari ini kita akan membahas top 5 makanan terbaik di tahun 2023. Kamu pasti tidak akan menyangka makanan apa yang berada di nomor 1. Nomor 5. Hotpot dari Taiwan Hotpot Taiwan adalah pengalaman kuliner populer di Taiwan, di mana bahan segar dimasak dalam kaldu panas di atas meja. Ini bukan makanan dengan resep yang tetap, tetapi melibatkan memasak berbagai bahan seperti daging, sayuran, dan seafood dalam kaldu panas sesuai selera masing-masing. Nomor 4. Sopa de Lima, Mexico Sopa de Lima berasal dari Yucatan, Mexico. Dengan ini dikenal dengan rasa asam yang berasal dari jeruk limau. Ini sering disajikan dengan tortilla dan alpukat. Nomor 3. Tom Hagai dari Thailand Tom Hagai adalah sup ayam khas Thailand yang memiliki cita rasa pedas dan asam khas masakan Thai. Ini terbuat dari daging ayam, santan, dan rempah-rempah seperti serai, daun jeruk, dan cabai. Ini adalah hidangan khas Thai yang lejit. Nomor 5. Tom Kotsuramen dari Jepang Tom Kotsuramen berasal dari Kyushu, Jepang. Ruahnya terbuat dari rebusan tulang babi yang memberikan kaya rasa. Ruah Tom Kotsuramen memerlukan waktu yang lama untuk dimasak agar menjadi kental dan beraroma. Ini disajikan dengan mie gandum, irisan daging babi panggang, jamur, dan beberapa bahan pelengkap lainnya. Akhirnya kita tiba pada masakan terbaik nomor 1 di tahun 2023, yaitu rawon dari Indonesia. Rawon adalah hidangan tradisional dari Jawa Timur Indonesia. Ruahnya dikenal karena warna hitamnya yang dihasilkan dari bumbu keluwek. Rawon terbuat dari daging sapi yang dimasak dalam kuah yang kaya rempah-rempah seperti keluwek, serai, dan daun jeruk. Biasanya disajikan dengan nasi putih dan bahan pelengkap seperti telur rebus dan tauke. Nah, para pemirsa Apple Nation TV, itu tadi adalah top 5 makanan terbaik di tahun 2023. Jika kamu tertarik dengan video informatif seperti ini, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu mendapatkan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.